Halo teman-teman assalamualaikum jumpa lagi di YouTube channel Nadine Hadifah Zahra Hari ini Nadine dan keluarga akan mengunjungi Kota Ngawi teman-teman Jadi dalam rangka liburan tahun baru ini ya Kami berencana untuk berkunjung ke Benteng Pendem atau Benteng Vandenbos yang ada di Kota Ngawi ya teman-teman Jadi kita lewat tol aja biar cepat ya teman-teman Kebetulan Nadine itu rumahnya dekat dengan pintu tol Madiun Jadi gampang aja nih kalau mau kemana-mana kita dekat banget ya tinggal lewat tol aja Nah ini kita udah sampai di pintu tol keluar Ngawi ya teman-teman Kita bayar Rp28.000 Nah itu mobil yang di depan adalah rombongan kita keluarga kita teman-teman Oke jadi ini ikonnya Kota Ngawi ya gading ini ya teman-teman Jadi kita lewat sini lewat kota karena emang nanti lokansinya Benteng Pendem itu ada di pusat Kota Ngawi teman-teman Oke jadi ini alun-alun Kota Ngawi teman-teman ya Ngawi Ramah ini ya jadi kita kalau udah ketemu sama alun-alun Sebentar lagi kita pasti akan sampai di Benteng Pendemnya Karena lokasinya nggak jauh dari alun-alun ini ya teman-teman Nah ini kita udah hampir sampai teman-teman Ini anak-anak happy banget ya karena mereka akan lihat Benteng Pendem Jadi Kevin baru pertama kali ini kesini Kalau Nadine dulu udah pernah ya teman-teman Sekitar tahun 2019an lah Nah ini kita udah sampai Benteng Fund dan Boss Ngawi ya teman-teman Kita masuk dulu Jadi kita bayar tiket masuk ya teman-teman Nah untuk tiket masuknya kita bayar Rp10.000 per orang ya teman-teman Dan Rp5.000 untuk parkir mobil Nah sekedar informasi aja ini tampilan Benteng Pendem sebelum direnovasi ya teman-teman Seperti ini ya masih bangunan asli Nah seperti apa Benteng Pendem setelah direnovasi teman-teman Kita akan lihat ya bersama-sama Yang pasti lebih indah ya teman-teman Kalau dulu kita kesini tahun 2019 itu masih asli banget Jadi bangunan masih lama masih berupa bangunan tua ya Nah kalau ini sudah diperbaiki Sudah dipoles sedemikian rupa ya teman-teman Jadi sudah dicat ulang dan juga dibangun Dan ornamennya ini semua sudah diperbaiki teman-teman Termasuk jendela dan juga pintunya Wow keren banget ya teman-teman Benteng Pendem Ngawi Atau yang memiliki nama asli Benteng Fund dan Boss Merupakan salah satu benteng peninggalan Belanda Yang dibangun pada masa perang di Ponegoro Pada tahun 1825 sampai 1830 Benteng dengan bangunan sekitar 165 x 80 meter ini Berada di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Lokasinya sangat mudah dijangkau dari pusat kota Ngawi Karena hanya berjarak kurang lebih 1 km Menurut sejarahnya Pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Belanda Dalam rangka penguasaan jalur perdagangan Dan mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi Belanda membangun Benteng Fund dan Boss Benteng ini akhirnya direvitalisasi total dengan perencanaan sejak 2019 Setelah dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo Rehabilitasi Benteng Pendeng Ngawi mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2020 Dengan nilai kontrak sebesar 113,7 miliar Yang digunakan untuk merehabilitasi sebanyak 13 bangunan di dalam kompleks benteng Serta penataan kawasan inti benteng Wow, fantastis teman-teman ya Pantesan bagus banget sekarang itu Nah, ini ada masih beberapa bangunan yang belum selesai ya teman-teman Pengerjaannya Tapi sudah bisa kita nikmati ya Karena mayoritas sudah sangat bagus Sudah bersih Sudah dicat Nah, ini kita masuk ke penjara ya teman-teman Ini pas bunda kesini tahun 2019 Itu belum diperbaiki Dan ini belum bisa kita lihat Atau bahkan kita tidak bisa masuk pada saat itu teman-teman ya Karena banyak dihuni kelelawar Jadi masih banyak bau ya teman-teman Terus masih ditumbuhi tanaman liar juga Nah, ini ada yang belum selesai Tapi sudah kelihatan ya teman-teman Nanti pasti juga akan cantik banget Pasti akan dicat Dan jendelanya juga sudah dipasang ya tadi Dan untuk lantainya Ini sudah di keramik ya teman-teman Makanya kita bisa bawa strollernya Kevin Jadi kita tidak capek gendong Kalau dulu bunda kesini Ini lantainya masih berupa Tanah ya Dan rumput teman-teman Jadi banyak tanaman liar gitu Sekarang sudah sangat-sangat rapi banget teman-teman Dan rumput teman-teman Benteng pendem ini memiliki 510 buah lubang pintu dan jendela Yang mana melebihi lawang sewu Yang hanya memiliki 429 buah lubang pintu dan jendela Wow Jadi masih banyak lubang pintu dan jendela di benteng pendem loh teman-teman Daripada di lawang sewu Nah teman-teman bisa perhatikan sendiri ya Jendela dan juga pintunya memang banyak banget teman-teman Dan ornamen lampunya juga bagus ya Tuh jendela lagi ya kan Berderet-deret Jadi memang top banget deh ini ya Nah ini kita udah sampai di belakang teman-teman Yang paling belakang dari benteng pendem ya Ini dekat dengan sungai teman-teman Jadi untuk bangunannya sendiri ini tidak ada yang dirubah ya teman-teman Hanya diperbaiki saja Direnovasi saja Diganti jendela dan juga pintunya Jadi untuk bangunannya masih asli dari bangunan awalnya ya teman-teman Bangunan dari peninggalan Belanda Ini untuk toiletnya teman-teman ya Jadi bersih banget toiletnya Dan kita harus bayar ya teman-teman disini ya Rp2.000 aja Tapi toiletnya sangat bersih dan sangat nyaman Jadi banyak spot foto yang bisa kita pakai disini ya Ada musola juga teman-teman Kalau kita mau sholat Nah teman-teman ini kita udah mau keluar ya teman-teman Jadi masih banyak yang belum bisa tervideo Karena saking luasnya Jadi kita nggak bisa menjangkau semuanya Kita nggak bisa masuk ke satu persatu bangunan teman-teman Nggak kuat ya Nah ini foto kita pas kesini tahun 2019 dulu ya teman-teman Sebelum benteng pendem direhat ya Seperti ini masih ori banget Ini tampak dari atas Dan ini wajah baru benteng pendem yang sekarang teman-teman Nah gimana teman-teman Tertarik nggak untuk Mengunjungi benteng pendem Teman-teman nih Barangkali mau konten disini ya Nah ini kita mau makan siang dulu ya teman-teman Kita bawa bakal sendiri ya Bersama keluarga Nah ini Kevin lagi makan es krim Oke teman-teman Makasih udah tonton video Nadine kali ini Tonton terus video Nadine selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman See you next video Bye